halo bro, jaya 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 gua mau sidak wah lu apa yang sidak-sidak apaan sih? iya gua mau, sorry soalnya kalo gua siang bukan sidak namanya siang kenapa tiba-tiba lu akhirnya masuk jadi anggota prediksi yang notabene semua isinya prediksi itu kan penuh dengan gimmick dan lawak sementara lu beda style nya sendiri lu yang cool, cenderung pendiem, sangar gitu anak band tapi lu bisa bergabung disitu itu yang menjadi pertanyaan halayak ramai halo semuanya ketemu lagi di Taulani TV dan hari ini kembali saya akan melakukan sebuah sidak atau kita sebut sidak pred atau singkatannya adalah inspeksi mendadak prediksi kali ini kita akan menyidak anggota berikutnya saya akan siap-siap dulu seperti biasa topik kebangsaan saya sebagai ketua harus sudah siap dan juga jaket kebangsaan saya ketua prediksi ayo kita berangkat ketua prediksi gue udah nyampe sekarang di tempatnya ini ini salah satu anggota prediksi dan dia gak tahu kalau gue akan menyidak rumahnya rumahnya unik banget guys lihat pagarnya kebuka padahal kan dia gak tahu kalau gue mau datang enak juga tempatnya enak juga tempatnya gue nongkrong nongkrong nah inilah dia anggota prediksi itu ciri khasnya anak motor banget guys lihat koleksi motornya juga unik kita ngomong nongkrong permisi malam ya kucing eh kucing saya halo bro jaya 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 gua mau sidak wah lu ngapain sidak-sidak apaan sih ini gua mau sorry soalnya kalau gua siang bukan sidak namanya siang malam kan sidak namanya kita ngobrol-ngobrol lah gua mau dobrak rumah lu lu ini lagi berantakan rumah gua lagi gini gua udah ngapain enggak soalnya eh tep ya ilah lu lagi di keramiku lagi diberesin lagi ini lagi diganti berantakan tega banget tuh gua udah dandan begini suruh pulang mau kurang bentar lah lu disiap banget lu mau touring kita kemana lu lu gak mau touring gua mau sidak lu mau sidak soalnya banyak permintaan ya tapi ini jam berapa ya iya baru juga jam setengah sembilan ya udahlah ngobrol dulu kau boleh di dalem nih di depan ayo udah lagi berantakan dulu oke yaudah gapapa tuh liat guys gua mau ntar dulu oh belum lu mau liat nih ngomong roll ini maksudnya permintaan banyak banget nih tolong dong pak ketua dobrak rumahnya tepi gua mau tau tepi itu sebenarnya aslinya bagaimana kan orangnya diem banget tuh nah jadi hari ini gua datang ke tempat lu kemarin gua udah ketua si Wendy si Eluka itu lucu yang kadang-kadang gitu lucunya yang kadang-kadang nah ternyata dia sudah ketahuan bilangnya kenapa dia membenci prediksi terbuka semua disitu dan sekarang gua akan correct lu malam ini mau mau nanya nih ini black angels lu kan prediksi lu apa ini black angels mustinya prediksi dong kan black angels duluan oh lu mau tau lu duluan iya udah lu mau cari masalah deh lu nambah masalah aja lu gua maksudnya mau nanya lu tentukan sikap lu lu prediksi atau black angels iya gua prediksi gua black angels juga dua-duanya jadi iya dua-duanya gue berarti hati lu bercabang tapi kalo ditanya lu lebih pilih mana prediksi bab black angels iya gua pilih black angels aja hahaha ketuanya kayak begini ini apa nih maksudnya baret-baret nih nah kan lu tau gua ketua ini kok di kemarin waktu kita pelantikan ih ini berat tuh ambil begini nih nih tuh liat tuh tunggu dulu itu fungsinya apa mana ini baret ini fungsinya apa ini kan filosofi filosofinya apa bahwa di kepala kita itu kita harus mempunyai pikiran positif dalam hal kita sebagai anak motor kita harus menjadi anak motor yang real human real bikers gak ugal-ugalan tapi kita selalu memberikan edukasi yang nghibur harus dijaga kepala ya dijaga kepala luar biasa prediksi stevie el gorilla memang dia luar biasa padahal dia gak tau lu gua mau datang iya lu mau ngapain makanya lu sini setiap hari pake beginian di rumah hah? gua udah banyak kayak begini hahaha gua print sendiri hahaha nih liat nih ini motor yang kemarin dipake waktu kita touring ke tanah kita ioi dan banyak yang memuji memuji lu Teb iya jadi dari semua anak-anak motor diprediksi lu yang dipuji salah satunya karena motor lu tuh keren banget ngebrong banget udah gitu nyantai kayak di belakang gitu jadi dipake jalan ke sana juga aman gak mogok-mogok aman yang mogok kan lu? oh lu ngantuk ya bukan mogok ya hehehe gak kan jam 2 malem jalan gimana gua gak ngantuk itu menandakan bahwa lu real biker tuh dengerin cuma lu doang ya bela gue yang lain semuanya tuh mengguna ngajar tuh soalnya real biker itu tau kapan harus berhenti ketika memang dia ngantuk ya nah exactly jadi gak dipaksain wah gua biker gua harus hajar gak gitu tapi kalo ngantuk kan bahaya dipaksain bahaya iya makanya itu real biker gitu iya makanya itu tertermin dari diri lu tuh lu denger tuh semua cuma tepi yang pro ke gua lu semua gak ada yang jadi dia dari Bintaro sampe ke Cinere udah ngantuk tuh itu namanya real human emang jamnya tidur ya jam segitu jam 2 ini keren banget nih Ted ini apa namanya Ted ini 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 soft tail sih grupnya soft tail tapi dia tipenya bad boy jadi depannya tuh springer hasilat dulu rumus springer ini nih liat-liat springer tuh ini nih springer tuh apa namanya spring apa namanya tuh spring lah gitu kayak muter gitu deh kayak per gitu dan ini langka banget ini bro ya ya yang bad boy ini langka banget ini sebetulnya Harley yang jaman dulu mungkin gak terlalu populer ya iya malah mencari orang ya sejarahnya tuh termasuk yang kayak istilahnya Harley yang namanya culun lah soalnya masa namanya bad boy bad boy maksud bad boy ngomong sendiri bad boy bad boy kan julukan julukan buat orang iya maksud kita menjuluki diri sendiri bad boy iya langkanya dia cuma produksi kalau gak salah dari tahun 95 sampai 97 atau kalau gak salah udah ada seat gak ada lagi jadi cuma 8 ribu 8 ribu dan ini barang langka lo dapet kondisinya juga top banget bagus ada rencana mau lo jual? jangan belum belum saatnya iya kalau memang lo pengen menjual ingat ketua lo yang siap untuk meneruskan merawat ini oke iya 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 ternyata lo anak pespa juga bro oh iya anak pespa juga dia iya pespa ya ini seringnya dipakai sama anak gua sih anak lu udah bisa bawa motor? udah bisa anak lu berapa sih? oh anak gua 2 udah gede-gede ya? satu umur 16 satu lagi urus 10 16 berarti udah bisa lah bawa motor begitu nah ini yang gua liat tadi keren pas masuk bikin-bikin nuansa kayak begini ini emang lu seneng juga ya tapi gua emang seneng apa namanya? emm karena pernah pernah iya gua tuh seneng sama NML terutama yang advertising kayak gini iya 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 menurut gua sih menarik gitu betul karena bukan cuman sekedar kayak tampilannya aja gitu tapi kayak gua bisa kayak mempelajari emm apa ya gaya komunikasi pada saat pada saat itu kayak misalnya gini emm misalnya ini nih itu tuh tulisannya tuh nih rasanya iya kan tadi ini ini tahun 76 nih dari tahun 76 tuh tahun 76 apa nih ongkow Joyo Malang ongkow Joyo Malang jadi pada saat itu tuh kayak ini dia ngomongnya kan rasanya asik deh si Gartetek pada saat itu tuh ngomong rasanya asik deh tuh udah kayak Yori Wallace kayak gitu iya 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 hit banget pada saat itu tulisannya pakai kan rasanja iya kajaran lama sama sepakai kajaran lama terus gua liat tuh kayak banyakan rokok sama jamu ya emang lu selalu suka jamu ya Teb? ya gua biar pot makanya begitu pas lahir gua langsung gondrong lo tau dari mana? gondrong dari lahir makanya namanya Gorilla El Gorilla waaah luar biasa keren loh ini bikin-bikin terus itu ada lu kan anak band banget Teb tapi gua liat disini justru malah gambar-gambar anak bandnya gak ada malah motor iya memang rencananya disini sih buat ya motor-motor semua gitu buat yang gitu yang musiknya di atas musik di atas tapi kan lagi keramiknya lagi ini lagi-lagi renovasi ya? oh jadi tempat gua kerja di atas lagi diangkat tidinya keramiknya kotor debu nanti ini gua punya ide kasian nanti ketua gua iya iya ini gua liat nih Black Angels ini gua akan contoh gua akan bikin prediksi yang gede gua akan taruh di Papa Lover keren banget nih Teb, lu gila lu Teb ini gitar lu taruh disini gak takut ilang Teb ini emang gitar buat nongkrong-nongkrong disini Ji ngaja liat gitar buat nongkrong mereknya aja Taylor itu kan penjahit eh itu Taylor Taylor ini gitar mahal guys gila buat nongkrong pake gitarnya beginian wih mantep Teb ngomong-ngomong kita kita pengen cerita-cerita nih ya mau review kalo mobil kan review kalo orang bukan review kali ya lebih menggali tapi item ini sebenernya siapa karena orang-orang yang mengemari prediksi itu banyak yang menanyakan Teb itu orangnya cool gitu kan santai kok bisa gitu bergabung dengan prediksi tapi sebelum disitu gua mau nanyain dulu lu kan anak band banget Teb lu ngeband tuh udah mulai kapan sih? startnya kalo buat profesional ya maksudnya profesional tuh lu main dibayar gitu dibayar karena tahun 96 waktu itu jadi adusional playernya Iwa Iwa K Iwa K jadi dulu tuh Iwa K motor nih ceritanya tahun 96 gua masih SMA tuh gua masih SMA jadi begitu pas ada apa namanya ada tawaran nih karena si Iwa pemain gitarnya tiba-tiba mau si apa namanya cabut dia bikin band plastik nama bandnya Plastik gua tau Plastik Didit 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 nah dia itu karena dia harus bikin band jadi akhirnya si lowongan itu ada lowongan kosong nih buat main gitarnya Iwa karena Iwa baru ngeluarin album dan dia motor nah gua dapet informasinya dari Om Gua karena Om Gua waktu itu kerja di studio Bass Studio tau ya tempatnya Erwin Gutawa iya karena mereka latihan disitu jadi Om Gua dapet ini dong informasinya first hand dong karena masuk ke timnya mereka juga kalau lagi kalau lagi tur gitu nah akhirnya ini ada tawaran nih jadi kita harusnya Iwa Oh Gila gua sih mau aja tapi mainnya gimana iya kan itu nge-rap hip-hop 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 berarti hip yang happening yang happening maksudnya itu kan nge-rock itu kan nge-rock itu tiba-tiba jadi hip-hop lu jadi ketularan salah-salah kayak lo juga ngomongnya terjadi masalah pengaruh prediksi memang luar biasa sekali nah gua main sama dia tuh udah dari situ ya gua mau jadi audisional player beberapa band gitu sampai akhirnya gua dapet gig sama jadi audisional gitarnya dewa waktu itu dewa motor juga udah nyangkut lah gua disitu tuh akhirnya ya sama mas Sandra diajakin ini bikin band sendiri apa namanya bikin side project mas Sandra tuh pengen solo sebenarnya jadi dia pengen bikin kayak ini kayak instrumental gitu solo instrumental gitar gitu kayak Joe Satriani gitu kayak gitu karena gua kan ya tandemnya dia kan kalau panggung kan lu mau bikin nih oh gua mau bikin album nih bantuin gua dong ya iya maksud gua bilang iya kan ya udah akhirnya bikin tadinya cuma selagu akhirnya lama-lama dia berubah tapi gimana kalau kalau kita bikin lagunya ada vokalnya soalnya kalau cuma gitar doang yang bener-bener pasti cuma gitaris doang bener gak ada nyanyinya gak ada nyanyinya gitu akhirnya lu udah nyanyi wah gua bilang gua bilang udah coba aja kata gitu udah gua coba nih nyanyi nah karena gua gak gak pernah apa namanya gak pernah denger suara gua sendiri gitu gua rasanya glee gitu lu pernah ngerasa gitu kan terus abis take gitu terus lu masuk ke dalam studio ini kan buat monitor kan terus di apa namanya di play gitu aja dengerin suara sendiri terus suara gua kayak begini gak suara gua ngelek banget sih gini ngapain sih aduh mas jambo deh cari yang lain aja ibu gak pede yaudah akhirnya nyari ketemu si Daddy yaudah akhirnya jadi Andra and the Backbone Daddy lah vokalis nih jadilah Andra and the Backdrop itu ya Backbone Backbone oh ya Oh Backdrop sih ini nih nih sering-sering salahin yang yang sering jadi masalah tuh sebenernya siapa yang bikin nama itu? Mas Andra Oh Andra ada Backbone itu artinya tulang belakang iya tulang belakang jadi sebenernya sejarah itu karena mas Andra dia punya ini kan ada kayak backpane gitu kan awalnya awalnya sama kayak Ari Lasso iya sama lah Ari Lasso juga gitu ada satu geng mereka satu pen juga jadi mereka bikin geng itu sebenernya karena backpane semua iya udah lama mereka geng itu oh mas Ari juga begitu jadi saya baru tau rupanya Ari Lasso dan Andra itu punya sama-sama backpane ya iya ada backpane juga jadi karena dia sering diledekin kalau misalnya lagi tur kemana-kemana atau lagi main bola eh tati lo itu backpane lo backbone lo tuh yaudah Andra and the backbone jadinya gitu nah terus lu ada dead squat lu ada dead squat lagi nih selain Andra and the backbone iya dead squat itu memang project lu berarti memang jadi gua tuh startnya sebelum jadi odesional gitar dewa eh apa namanya iwa tuh dulu gua memang startnya dari metal jadi gua seneng senengnya maksudnya jatuh cinta pertama kali itu sama metal grup metal apa sih lu? era Madden? gua suka apa ini apa yang trash-trash dulu iya kayak Megadeth Slayer Megadeth Slayer gitu-gitu Metallica dan Andrax ya pokoknya eranya itu lah pada saat itu gua senengnya itu tuh yang bikin gua tertarik ngambil gitar terus akhirnya nguling tuh di era itu tapi begitu emm iya masih masih ini kan masih umur-umur belasan gitu ya jadi masih nyari jati diri gitu bokabot someday ke masuk ke rumah gua ke kamar gua shock dia isinya kan poster-poster-poster gitu ya kayak gini nih poster-poster-poster tapi poster metal gitu udah ada pilok-pilokan segala macam gua kayak 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 beraka gua ngalamin dia kaget gitu kan ini apaan gitu ada tulusan morbid angel gitu ada kayak lambang itu lambang gitu pentagram apa segala macam ini apa nih musik-musik setan ingat dia gitu dia awalnya awalnya khawatir gitu iya tapi melihat dia melihat gua tuh serius dan memang jadi gua tuh kalau dulu pas lagi sekolah jaman-jamannya sekolah jaman-jamannya sekolah dulu kan memang suka ada istilahnya sering cabut sekolah cabut sekolah terus mabalkan madol terus kemana gitu gua tuh pada saat madol gua pulang nih ke rumah terus ditanya kamu ngapain ke pulangnya cepet banget gurunya rapat gitu alaksannya gitu alaksannya gitu padahal gua cuma mau ngulik gitar di rumah gitu jadi ketika temen-temen gua ngajakin ngajakin cabut sekolah lu malah nggak mereka cabut main biliar gitu gua pulang gua pulang main gitar terus kayak gitu ngelihat gua kayak gitu bokap gua dia bilang gini yaudah kalau misalnya kamu pengen serius di musik pengen gini dia bilang kalau mau survive di musik lu tuh harus bisa main sama semuanya jangan cuma metal doang gua tau lu suka metal tapi kalau mau survive lu harus bisa main sama semuanya terus mesti bisa belajar yang lain juga tadi sejarahnya Steffi soal dunia permusikan sekarang kita mulai masuk ke dunia motor nih nah eh tunggu dulu Jis sebelum masuk ke motor kita udah lama ngobrol gua belum menawarin lu sesuatu apa tuh ketua gua masih dateng kesini gua nggak menawarin apa-apa lu mau minum nggak? mau minum apa? apa mau ini? lu mau minum ini? ini kan buat cuci tangan lu mau kopi? gua bikinin dulu kopi gak usah duduk duduk kalau soal kopi gua udah bawa kopi sendiri justru gua mau tawarin lu lu cobain kopi gua ton bikinin kopi siapa? nah ada air panas kan? ada yaudah kalau gitu sambil menunggu tono yaudah kita ke belakang aja nah kita ngobrol-ngobrol lagi Ten sekarang kita masuk ke dunia permotoran lu kayaknya memang ini ya udah komplit banget ya anak band keren gitu kan anak band banget anak musik terus hobi lu motor lagi motor-motor gede nah lu kenapa bisa masuk kayaknya memang mereka berhubungan banget ya anak band sama motor kayaknya mereka berhubungan banget tuh nah dunia permotoran yaa sebenernya suka motor gua dari dulu waktu SMP tuh gua udah suka motor jadi jaman-jamannya dulu Astra Prima baru keluar tuh gua punya di rumah gua punya Astra Prima itu gua pertama kali belajar naik motor tuh itu punya motor temen gua motor temen gua gitu tapi karena bokap gua gak ngijinin gua punya motor yaa soalnya adiknya dia tuh kan pembalap tuh pak ember udah jadi pak wah waduh terimakasih kita kopi dulu ya kita lanjutin lagi nanti ini rumah gua iya sih ini rumah lu kenapa dia yang bikin ya apa-apa sih yang biasa begitu nah ini kopi hitam gilus mix tapi dulu nih gua gak bisa sembarang kopi nih soalnya gua suka kembung kalo saat-saat main kopi nah justru itu ini kopi hitam gilus mix bikin melek gak bikin kembung jadi kita gak takut lagi minum kopi dan bisa dinikmati sampe habis wah dia ada macem-macem nih yoi ini pandan ini pandan nih vanila apa lagi gula aren gula aren tuh Teb banyak varian aromanya ada gula aren vanila pandan jadi gak ngebosenin oke jadi aman ya aman ya terus Teb nih gua kasih liat nih Teb nih ampasnya cepet turun oh yoi jadi gak keburu dingin kopi hitam kan enaknya diminum panas-panas bener bener tos dulu dong asik hmm ini aromanya vanila nih ya mantep tes dulu gimana Teb kenakan Teb mantap ya dong karena kopi hitam gilus mix kopinya anak muda gak salah lu gua pilih jadi ketua nah itu pemahaman lu soal kopi kayaknya oke senara lu soal kopi boleh lagi gua kan kopiholic banget ini gua kasih buat lu ton beresin ton nah iya nih pak saya mau kasih tau nih ini kopi hitam gilus begini bisa beli di alfa midi pak oh ada di alfa midi iya oke 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 tuh Teb nyampang belinya ya deket sini ada kan alfa midi ada seberang sini depan kalau misalnya butuh-butuh pas nah tadi soal motor nih Teb gimana tuh gua sambil minum ya iya gak apa-apa lu mulai senang motor tuh seketika pertama kali nyobain Astria Prima iya waktu dulu SMP karena ini kan temen-temen pernah coba-coba naik motor gitu itu cinta pertama gua gara-gara Astria Prima Astria Prima habis itu karena gua gak boleh naik motor sama bokap gua setelah bokap gua adanya pembalap jadi keselakaan gitu dia gak pengen lah gua apa namanya menuju ke situ gitu takutnya nanti kelapa-kelapa takutnya gua jadi pembalap apa segala macem gitu jadinya gak boleh tapi karena gua pengen ya dalam hati gua kalau gua udah gede gua punya duit kalau gua udah kerja punya duit gua beli gitu iya akhirnya suatu hari gitu gua ande mobil gitu tiba-tiba Harley lewat gitu gua tuh sebel sih sebenernya suara Harley maksudnya gua sebel sama apa namanya yang apa namanya yang ngagetin kayak gitu lah iya 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 untung lu gak lah tahan ya Harley, Harley, Harley sebel, belum ada belum ada gitu terus-terus gua kesel nih makanya makanya kalo lu sebel banget sama jangan ini jangan ini malah kita gak boleh benci terlalu berlebihan iya malah jadi seneng akhirnya dari kara itu lu kena suara Harley itu gua norok banget nih gua bilang nih gua kesel kesel kan gua sudah padahal itu gua kesel gitu bawaannya nah akhirnya saking keselnya tiba-tiba punya mat segin saking keselnya tiba-tiba punya jadi cerita ini sebenernya lucu juga sih gue punya Harley tuh gara-gara saya sama Coki, temen gue, gitarisnya netral, gitarisnya dead squad juga jadi gue tuh selalu, sama dia tuh selalu ngomongin yang macem-macem lah, kayak dari mulai ngomongin alien lah, segala macem tuh itu Coki tertarik hal kayak gitu, nah pada saat tahun 2012 tuh sempet ada, gede banget isunya, kiamat iya kan, sempet ada filmnya bahkan, kiamat sudah dekat, 2002 bukan, itu film lama iya gue tau, kalau liat di Youtube ada tuh, 2012 selama itu, iya kan, film 2012, sempet ada isu itu, Coki bilang, kita ngeband, 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 buat apa kalau kita gak punya Harley kat Dede bilang gitu, gue kan ini kan, gue tanggepin, iya Coki, iya bener pokoknya sebelum kiamat kita harus punya Harley iya, oke, terus tuh ngobrolan itu tuh terus tuh terus, sampai akhirnya bener-bener yang udah tahap serius yang ngomonginnya iya nggak, gue udah nyari, dia udah nyari-nyari segala macem gitu, satu waktu gue udah punya, kata-kata gitu, wah gue harus punya dong iya nggak mau kalah iya, gue harus apa namanya, nemenin dia, soalnya pokoknya tep, kalau gue punya, lu harus punya nanti, pas ada tsunami, pas ada hari kiam tadi, ada tsunami, kita terjang pakai Harley iya, yang lainnya pada kabur, kita balik arah, iya kan, kita lawan arah pasti semua mati, iya kan paling nggak pakai Harley iya, paling nggak, we die in style, iya kan gitu, itu gue inget banget tuh kata-kata itu, jadi akhirnya mulai dari situ iya dari situ, udah Coki punya, akhirnya gue cari dapet dina waktu itu, Coki dapet soft dan udah, 2012, lewat, gak jadi kiamat gitu iya gitu, udah sampai sekarang sampai sekarang akhirnya demuker motor sampai sekarang gitu, ciptanya ya nah, sekarang Ted, gue mau ke prediksi nih kenapa tiba-tiba, lu akhirnya masuk jadi anggota prediksi yang notabene semua isinya prediksi itu kan penuh dengan gimmick dan lawak sementara lu beda style-nya sendiri lu yang cool, cenderung pendiem, sangar gitu, anak band tapi lu bisa bergabung di situ, itu yang menjadi pertanyaan halayak ramai iya, makanya kan, dibilang kan semua itu isinya lucu-lucu dan gimmick-gimmick asal lo tau ya, keberadaan gue di situ, itu adalah gimmick gue iya kan kenapa? itulah gimmick lo sebenarnya itulah gimmick gue sebenarnya, tugas gue itu adalah membuat kalian terlihat lucu sebenarnya kalian nggak lucu-lucu banget sebenarnya gitu cuman karena ada gue yang diem aja gitu, jadi kalian terlihat sangat menonjol gitu banyak yang bilang, pak tua, mendingan tapi dikeluarin aja dari prediksi soalnya dia paling cool sendiri, dia nggak cocok diprediksi gue bilang, justru dengan ke-coolannya itulah kita pertahankan, bayangin kalau semuanya lucu nggak seru, harus ada yang cool justru dengan dia cool itu membuat dia jadi lucu, gue bilang bener kan akhirnya nah sekarang lu bisa gue sadar akan peran gue sekarang saat ini nah, gue sadar kan sadar awal-awal gue ngerasa kayak kejebak gue oke pertanyaan gue nih, lu akhirnya mau pake baju senam yang sangat norak itu lu gondrong metal dan lu mau pake itu, itu sesuatu epic banget sih pecah banget gitu nah itu kenapa? kayaknya lu tau nggak? ini kalau dilihat di prediksi waktu itu tapi itu udah nggak mau pake itu dipaksa anak-anaknya dia mau sendiri gimana tuh? ini awalnya kalau yang nonton di Bali ya sempet tuh, kita sempet ada kayak gimik-gimik pake seragam apa yang namanya, kaos tie-dye terus kaos barong ya 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 ini dalam hati gue nih, riding apaan sih nih gue riding kayak gini-gini amat gue gue sering riding ya sama beberapa tapi nggak gini-gini amat gitu perasaan gue gitu udah nih, gue pikir tuh cuma sampai situ dong abis itu kita riding ya normal lagi gitu oke oke ternyata begitu kita riding lagi kayak itu makin parah gimiknya ya makin parah makin parah jadi, ya udahlah ya maksudnya dalam hati gue tapi lu sempet nggak mau lu di tenda, kocak lu di tenda tep, pake dong tep yes, yang lain semua udah pake dia doang yang belum masih rebahan lagi di tenda itu gue masih mikir, itu gue masih mikir gimana ya menjaga gue dong, kreditibilitas gue kan nggak maksudnya begitu pas aduh nanti pake ini, udah gitu kegiatannya banyak lagi kan kita mau hiking, kita mau main bola aduh, banyak ininya lah tapi akhirnya lu memutuskan pake juga itu gimana tuh, lu melawan batin no mati ya gue demi temen-temen semua di prediksi masa, ya maksudnya menjadi sesuatu yang beda emang oke ya tapi perlu juga teamwork teamwork gitu itu yang ada di prediksi tuh itu yang gue senam dan gue sekarang tau peran gue di prediksi tuh sebagai orang yang membedakan dengan yang lain-lainnya gitu justru harus ada pembeda dan lu menjadi akhirnya punya ikon tersendiri di prediksi iya gitu karena lu kekulannya itu makanya namanya pas El Gorila gondrong dari lahir itu yang namanya Cidesta semuanya dia yang namain juga semuanya yang namain breng saya kemang dia itu dia tuh apa sih, apa namanya? dia tuh dewan ini dewan apa, kedisiplinan apa? iya iya, komdis komdis komdisi, kedisiplinan komdisi, kedisiplinan jadi kalo kita gak disiplin sama dia dia audit iya, dia udah mulai nyocos tuh nah ada juga yang bilang nih belasan tahun Tepi membentuk image seorang anak band cool, garang gitu kan pokoknya ini banget dad squat gitu kan tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat di tanah kita itu berubah menjadi so cute dan lucu banget lu bagaimana tuh perasaan lu tuh? iya, pernah menjawab lu berdua mas Vincent tuh terlalu breng saya kemang dan di band itu, tanya Pak Soe di bandnya lu kan punya band sama Desta sama Vincent kan? iya sama Tora kan? segila itu juga gak sih? iya, belum sampe ini sih belum sampe semaksimal itu sih belum sampe segila kayak diproduksi nanti kalo lama dikit mungkin udah ada ada si ininya bener-bener seragam-seragam tapi tanggepan tanggepan bini anak-anak gimana ngeliat ini? iya mereka sih ketawa-tawa aja lah mereka seneng gitu ngeliat gue apa namanya ayah kalo mau ya pake kaya gue kayak gitu ayah kan jarang pake baju di luar dari hitam gitu iya kan selalu hitam kan? tapi Tep menurut lu gimana sih kesan-kesan lu di prediksi gitu? dan ya tentu saja mengikapi grup kita ini seperti apa sih? ada harapan apa sih lu? gue sih, jujur aja gue ngerasanya kalo di prediksi itu gue kayak punya program sendiri tuh terus gue kayak punya program sendiri orang-orangnya top semua kocak-kocak semuanya full of gimmick gue tuh penontonnya sendiri private gue kayak punya private program gitu dan itu menyenangkan buat gue gitu ada di situ kan kayaknya gue gak mau tiba-tiba berusaha untuk wah catching up untuk apa namanya cari gimmick lain gak gak ya? lu nikmatin aja lu lu justru ikutin aja ya? malah kadang-kadang anak-anak kalo kita suka kumpul eh, kalo kita kumpul mereka tuh kadang-kadang suka iri sama gue karena kalo gue dateng ya udah gue dateng eh, duduk gue udah duduk gitu gue diem aja kalo yang lain kan harus lucu dulu mau masuk dulu kan beban jadinya ya harus lucu gue gak ada gue gak ada kewajiban untuk lucu disitu tapi bener gue kenal Tepi ini deket itu ketika kita bergabung di Deprediksi awal-awalnya gue tau Tepi ya dia as a musician gitu kan jujur gue juga agak ngeliat Tepi itu orang yang pendiem cool jadi gue kayak mau ngajak ngobrol Tepi itu juga kayak ah orangnya gimana ya sungkan sungkan gitu kan ternyata ketika masuk di Deprediksi buset orangnya berbeda jauh dengan looknya dia aslinya dia bener-bener humble dan asik dan setiak awannya luar biasa gua kalo naik motor nih riding selalu Tepi itu dampingin gue oh iya gua selalu di belakang kayak dia nih jagain nih kalo ngantuk-ngantuk nih aman ji aman ji karena memang karena memang ada di ini kita di apa namanya panji panji prediksi kita ya iya 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 kita harus memakumi kondisi ketua ya kondisi fisik ketua selama dia selama dia masih memberikan materi nah ini termasuk salah satu menurut gue yang perlu dicontoh ya anggota prediksi yang lainnya lihat Tepi ini hafal loh dengan pasal-pasal dari janji prediksi yang telah kita buat di tanah kita luar biasa Tepi ini makanya kalian semua harus mencontoh ya jangan sekali-sekali anda lupa karena sebentar lagi saya akan sidak ke tempat kalian semua Tep, menurut lu Tep dari semua anggota prediksi kira-kira siapa orang anggota yang kelihatannya akan bisa merusak prediksi lu sih sebenarnya gua lagi gua lagi gua lagi kenang eh sekarang gini Wendy kemarin ngomong gitu sekarang lu iya iya gak bisa salahin Wendy juga sekarang gua tanya nih yang bikin grup prediksi perjuangan itu siapa terus orangnya isinya sama juga jadi gak ada grup WA ya ya yang yang isinya itu eh disebel nih sama semua yang ada di isi ini terus dia bikin grup baru tapi isinya sama juga dia juga itu kan lu gitu kan gua tapi sebenarnya yang buat itu Vincent lu tau Vincent itu kan seperti apa ya dia tuh provokator dia tuh rebel banget jadi itu kayak bermuka dua di belakang gua dia jelek-jelekin gua di depan gua dia manis gitu jadi menurut gua yang harus diwaspada itu Vincent gitu tapi Vincent baik sih rumah gua jadi gak mungkin lah awal juga bela Vincent iya gua bela Vincent oke oke yaudah gak apa-apa ini udah keburu ini udah malem banget nih lu gak mau balik lagi apa iya iya lu gak gitu banget sih Tep ntar dulu Tep gua masih ngobrol-ngobrol eh udah 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 balik gua mau liat koleksi-koleksi lu katanya ada gitar sekarang oh iya iya lu ada apa gua ada ntar ya gua ambil dulu nah ini dia masa anak band kakak punya gitar gitar cuma satu doang katanya koleksinya banyak wess ini dia nih ini ini Ibanez ini Ibanez nya Steve Vai yang 7 string wow karena gua senang banget pada saat itu dipakai dia di album kalau gak salah Alien Love Secret Alien Love Secret ini kayaknya fernyata tebal banget ya iya 7 string dia jadi memang agak tebal dia punya gila guys Steve Vai itu dulu pernah jadi gitaris Whitesnake ya iya pernah ya gitaris Whitesnake gitarisnya Frank Zappa Frank Zappa betul wess mantap terus ini nah kalau ini ini adalah gitar gacoan gua ini adalah gypsum Les Paul Custom jadi memang asli tahun 80-an ya kalau gak nama ini ini pernah lu taurin ke gua bukan sih? enggak belum yang satelag yang gold eh yang gold wess ini koleksi KTP ini sih beberapa yang mantep eh ada yang mau lu jual gak ada? ada 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 jadi gua ada gua ada Mpli sebenarnya Mpli Fox ya masih buatan England original, vintage gitu, tapi itu ada nilai sejarahnya Ji, jadi ya buat semua fansnya dewa terutama itu adalah nilai historinya di album Cinta Ilha Cinta apa? albumnya dewa? albumnya dewa, Cinta Ilha Cinta apa ya lupa gue pokoknya lagu pupus, lo tau lagu pupus? tau, aku tak mengerti apa ya saat itu Mas Antra pakai ampli-nya, Ampli 2, Ampli Fox itu, ada di kantor sih, di kantornya Backbone atau mau dijual? atau mau di lelang? ya di lelang, khususnya buat fansnya dewa ya nah ini sekalian nih, mumpung nih buat fans-fansnya Bala Dewa yang memang loyalnya tinggi banget, ngefans banget sama dewa ini ada Gitar Ampli Fox, ini ada di gambar di sini ini rencananya mau di lelang, jadi buat teman-teman yang berminat dengan ini nanti bisa langsung komen atau hubungin, hubungin siapa Teb? hubungin gue apa-apa hubungin Teb ya? nanti kita kasih nomornya iya, jadi ini dipakai di lagu pupus Mas Antra solo gitarnya, solo gitarnya, itu soundnya pakai itu nah itu dia, sip, wah thank you banget Teb, ini mantep banget, ini gue naksin banget ini ya lu gue seneng yang vintage vintage gitu ya? iya, gue seneng banget nih, aduh mantep Stevie V, gila, asyik ngobrol-ngobrol sama Tebi, tempatnya enak banget lu mau pulang aja Cik? udah malem ini ngusir gue lo iya lo, ngapain sih sidak gue? ya kan, gue mau sidak, udah ini terus gue pulang nih enak tetangganya udah rame nanti, yaudah wah ada Andri udah pulang nih iya, tapi baju break Cik masih ada kan? ada, ada, ada nah itu yang paling penting, gue pengen menanyakan apa namanya, aksesoris prediksi, lu jaga baik-baik ya? ada yaudah kalau gitu, gue balik dulu ya Teb iya thank you banget, ya sama-sama thank you gue udah datang ke tempat lo, udah diterima dengan baik udah ngobrol-ngobrol, nah kalian jadi tau sekarang sejarahnya Tebi masuk prediksi jadi dukung terus prediksi caya-caya-caya thank you Teb mentari pagi, indah beseri ini udah ga usah mentari-mentari, udah malem mentari iya 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 jam berapa? iya 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 udah gelap iya 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 kebalik ini, kebalik ini iya 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 iya, iya iya, iya iya maaf, maaf, maaf baru kali ini ketua diusir begini ga ada harganya gue sebagai ketua parah oh ini mobilnya kelewatan laid out what